Berita terkini, Partai Demokrat Muldoko selesaikan hasil KLB ke Kemenkumham besok, JakartaRiauBangkit.com. Kongres Luar Biasa, KLB, Partai Demokrat masih punya waktu hingga tanggal 4 April 2021 untuk menyerahkan dokumen KLB Demokrat Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kongres Luar Biasa, KLB, Partai Demokrat, Ilal Ferhard mengatakan pihaknya akan melaporkan dan melengkapi berbagai dokumen KLB Demokrat Deli Serdang kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin, 15.3. Ilal mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu hingga tanggal 4 April 2021 untuk melaporkan KLB Demokrat ke Kemenkumham sesuai amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik UU Parpol. Kalau masih ada waktu sampai tanggal 4 April, kalau minggu depan kita siap, itu artinya Senin atau Selasa. Senin selesai Selasa atau Rabu, kita sudah bisa dengar, kata Ilal kepada Knindonesia.com, Sabtu, 13.3, malam. Diketahui bahwa Pasal 23 Ayat 2, Bab 9 UU Parpol mengatur tentang penataan kepengurusan akibat perubahan kepengurusan partai politik di tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian Parlemen paling lambat 30 hari sejak pergantian manajemen. Ilal mengaku, pihaknya tengah menyiapkan berbagai persyaratan dokumen untuk dibawa ke Kemenkumham seperti struktur kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB. Dia mengatakan, struktur manajemen masih diejek oleh tim. Ilal pun optimistis laporan KLB Demokrat bisa diterima dan disetujui Kementerian Hukum dan HAM. Jadi artinya sebagai panitia KLB saya optimis pasti, insya Allah laporan kita akan diterima atau disetujui, atau disetujui Kumham, kata Ilal. Di sisi lain, Ilal meminta agar Partai Demokrat di kubu Agus Harimurti Yudhoyono, AHI, tidak memiliki prasangka negatif terhadap manajemen Partai Demokrat di kubu Muldoko. Ia lantas membandingkan pengurus Partai Demokrat AHI yang telah melaporkan hasil muktamar 2020 hampir melampaui tenggat waktu ke Kemenkumham. Padahal, dia AHI malah lebih parah. Pemberian laporan atau hasil Kongres waktunya sangat singkat. Sehari sebelum penutupan, kata Ilal. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Johnny Allen Marbun mengaku pihaknya belum melaporkan hasil KLB Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pihaknya masih melengkapi berkas terkait KLB. Di proses tidak terlalu lama, kata Johnny saat jumpa pers di kediaman Muldoko di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 11.03. Dilaporkan dari Jakarta CNN. Terima kasih telah menonton!